Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, selamat datang kembali di Kulia Advanced Programming. Kita lanjutkan bahasan kita sebelumnya tentang behavioral design pattern, pada kesempatan kali ini kita akan membahas template method, template method pattern. Oke, katakanlah kita sedang di sebuah cafe, katakanlah namanya Starback Cafe. Oke, nah kemudian kita punya beberapa menu ya, katakanlah ada sebuah sistem di cafe, Starback, kita punya beberapa menu. Oke, katakanlah kita punya dua jenis minuman utama yaitu tea or cafe. Oke, teh dan cafe ya, kita punya dua menu utama ini, teh dan cafe. Kemudian step-stepnya ya, step-stepnya untuk membuat teh dan cafe itu begini. Oke, untuk membuat teh itu kita punya empat step. Pertama boil some water, kita mataskan air. Step kedua kita tea bag, kita step tea bag, jadi kantong tehnya itu ya, kita taruh. Kemudian pour tea in a cup, kemudian tehnya kita tuang ke cup ya, ke cangkir, kemudian tambahkan lemon. Kita kalah ini adalah step untuk membuat coffee. Nah, eh sorry, step untuk membuat teh. Nah, yang barusan ini yang kiri adalah step untuk membuat teh ya. Kemudian yang kanan ini adalah step untuk membuat coffee. Oke, pertama adalah, ya sama, boil some water, kemudian panaskan air ya, panaskan air. Kemudian di sini brew the coffee greens, ya, apa namanya, kopi ya. Oke. Kemudian step ketiga, tuangkan kopi di cup ya. Kemudian step keempat, tambahkan gula dan susu ya. Nah, dari sini kita bisa, ini ya, kita bisa lihat bahwa step untuk membuat kopi dan untuk membuat teh itu ada kemiripan. Step satu, sama, itu untuk memanaskan air ya, boil some water. Oke, kemudian step dua, oke, ya, step dua beda sedikit ya. Yang satu step dirty bag, yang satu brew the coffee greens. Step ketiga, sama, ya, ya, ini pour tea in a cup, ya, karena isinya teh, maka dituangkan ke cup, tehnya. Nah, ini pour coffee in a cup, ya, sama, ya, karena isinya kopi, maka yang dituangkan adalah kopi, dituangkan ke cangir. Nah, step keempat, itu tambahkan lemon, yang satu tambahkan gula dan susu, ya, oke, sedikit berbeda. Tapi yang step satu dan step tiga ini sama ya, gitu. Oke, nah, ternyata kalau kita lihat itu ada similarity, ada kesamaan antara kedua tahap. Tahap membuat teh dan tahap membuat kopi. Tahap satu dan tahap tiga sama, tahap dua dan tahap empat, berbeda. Oke, nah, kalau kita generalize, nah, step satu dan step tiga dari resep sebelumnya membuat teh dan kopi itu sama, ya, similar. Kemudian, step dua dan empat itu berbeda. Nah, oke, kemudian, oke, nah, kita bisa mengeneralize, ya, kita bisa mengeneralize step-step tadi menjadi parent-based. Jadi, daripada kita membuat dua resep, ya, kopi dan teh yang, ya, ada perulangan, ada perulangan di step satu dan tiga, meskipun dua dan empat itu berbeda. Nah, tapi kita bisa mengeneralize step-step ini tadi menjadi parent-based class. Jadi, di parent class kita generalize, kemudian nanti biarkan subclassnya atau anak kelasnya itu yang mengimplement detailnya. Oke, ya, nanti let's up class yang specify. Mana sih yang berbeda? Yang berbeda itu akan dispecify oleh anak kelas, ya, subclassnya. Nah, kita bisa buat desainnya begini, ya, daripada kita membuat dua concrete class langsung yang ada kemiripan, Nah, kita mending kita jadikan, ya, kita push, ya, kemiripan tadi ke parent class, ya, kita push ke parent class, ya. Oke, di sini kita, ya, tadi, ya, punya tahapannya, ya, preparation, ya, preparation itu punya empat tahap, ya, Boil water, brew, pour in cup, add condiments. Nah, oke, ya, meskipun tadi untuk yang tahap ini bukan brew, tapi step, ya. Oke, ya, tapi boil water, pour in cup, sama. Oke, add condiments tadi yang satu, yang di tahap tadi menambahkan lemon, ya, yang satu menambahkan gula dan susu. Oke, tapi, ya, sama, intinya condiment, ya, intinya condiment, yang nomor empat. Oke, yang dua, oke, yang kedua memang berbeda, yang satu step, yang satu brew, ya, tapi it's okay. Nah, kemudian, satu sama tiga, literally sama, gitu, ya. Ya, pour sama pour, ya, cuma karena isinya teh sama coffee beda, ya, di sini beda, tapi stepnya sama. Oke. Nah, dengan demikian, kita bisa design, ya, satu sama tiga ini karena sudah sama, langsung kita implement saja di parent class, ya, di parent class langsung kita implement saja. Oke. Boil water, implement langsung, pour in cup, pour in cup, implementasi langsung. Nah, sedangkan yang berbeda, yang step dua dan empat, brew dan add condiments, karena tadi berbeda, maka kita buat abstract class. Nah, jadi kita bisa push, ya, dua resep ini ke parent class, ya, di mana dua sudah langsung diimplement di situ, tinggal yang detailnya saja, yang dua dan empat, yang berbeda tadi, itu yang diimplement masing-masing subclass atau kelas anak, gitu ya. Nah, itulah template method pattern, ya, kita men-define skeleton of algorithm, ya, in a method differing some step to subclasses. Nah, jadi kita sudah membuat skeletonnya, sebuah kerangka umumnya, ya, tadi ada empat, ya, boil, kemudian brew, kemudian pour, kemudian add condiments. Nah, itu sudah di-define di parent class. Nah, kemudian yang, apa namanya, yang sudah sama, itu langsung diimplement, ya, step satu dan step tiga, tadi boil sama pour, itu sudah sama, langsung diimplement. Sedangkan step dua dan empat, karena tadi berbeda, nah, itu tuh di-differ atau ditunda implementasinya di subclass. Jadi, biarkan subclass-nya yang implementasi yang berbeda. Nah, di parent class, itu dibuat abstract saja. Nah, nanti biar detailnya diimplement subclass. Oke, nah, jadi ini, let subclass define certain step on algorithm. Jadi, beberapa step di algoritma tadi, ya, di kerangka umum tadi, di-define detailnya oleh subclass. Kemudian, tanpa mengubah struktur dari algoritma. Jadi, struktur umumnya tetap begitu, meskipun detailnya ada yang diserahkan ke subclass. Oke, jadi diagramnya begini, template method pattern, ada abstract class, ada template method, ya. Template method ini tadi terdiri dari operasi-operasi, oke ya. Kalau tadi ada empat operasi. Kemudian, ini ada concrete class yang extend ke abstract class, ya, nanti dia bisa nge-define beberapa step di sini. Oke, hook extension point. Concrete default instruction in algorithm that can be overridden. Oke, jadi ini default instruction di dalam salah satu stepnya tadi yang bisa di-override. Desain principle yang dicapai dari ini, dari template method adalah Hollywood principle, don't call us, we'll call you. Jadi, maksudnya Hollywood principle, don't call us, we'll call you, artinya high level component itu yang akan memanggil lower component. Bukan lower component atau low level component yang memanggil high level component. Jadi, Hollywood principle, jadi boss yang memanggil anak buah, bukan anak buah yang memanggil boss, gitu ya. High level component yang memanggil low level component, bukan sebaliknya. Low level component memanggil high level component. Oke. Oke, kemudian contoh lain, ya, contoh lain untuk di template method ini ada di tree, ya. Tree traversal. Tree traversal di SDA, silahkan recall kembali. Itu kan ada yang, apa namanya, visitnya ada yang macam-macam, ya. Oke. Oke, ada yang live dulu. Ya, ada live dulu, baru write, gitu ya. Traverse write. Oke. Ya, ini ya. Biasanya kalau tree traversal, ini ya, kita bisa pakai ini, metode ini. Oke. Oke, visit node itu sendiri, ya. Kalau kita punya node, visit node itu sendiri, kemudian kita cek left-nya, kita cek left-child-nya. Kalau left-nya tidak, apa namanya, kita, left-nya tidak, apa namanya, tidak, apa namanya, tidak, tidak, tidak nul, maka kita bisa traverse ke left-nya. Nah, terus setelah itu kita cek right-child-nya. Nah, kalau right-child-nya tidak nul, maka kita akan traverse right-child-nya. Oke. Nah, kita, nah ini sih di sini, nih. Nah, ini kan kerangka umumnya begini, ya. Nah, jadi visit node itu sendiri, kemudian visit left-child, kemudian visit right-child. Nah, permasalahnya, untuk visit sendiri, ya. Oke. Nah, visit sendiri kita bisa punya variasi, ya. Oke. Ada yang pre-order, ada yang post-order. Oke. Oke. Nah, visiting di dalam, apa namanya, tree itu kan ada macam-macam, ya. Oke. Kalau nggak salah ada pre-order dan post-order traversal, kalau saya ingat ya, nanti teman-teman ingat lagi. Nah, jadi visit sendiri itu kita bisa implementasi di, dengan beberapa versi. Ada pre-order, ada post-order, misalnya, ya. Nah, tetapi untuk kerangka umumnya masih sama, yaitu visit node itu sendiri, kemudian left-child, kemudian right-child. Oke. Oke, mungkin untuk template method begitu dulu, ya. Oke, untuk template method begitu dulu, nanti kita lanjutkan ke state pattern. Untuk penjelasan video kali ini, saya cukupkan sekian dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.